Intro Saat ini, pasar smartphone entry level semakin diminati. Sudah banyak pabrikan smartphone yang menyematkan beberapa fitur masa kini pada proyek kelas bawahnya. Seperti teknologi dual camera, face unlock, dan RAM yang mumpuni. Sebab hal itulah kebutuhan harian kamu pasti akan terpenuhi. Dan berikut 5 HP di bawah 1,5 juta terbaik yang sudah tim gadget Miracom. Smartphone ini ditunjukkan untuk pengguna yang membutuhkan baterai tahan lama, layar besar, dan memori lega untuk harga yang sangat terjangkau. Untuk itu, Samsung Galaxy A02 menggunakan layar berpanel TFT LCD seluas 6,5 inci dengan resolusi HD+. Urusan dapur pacunya smartphone ini mengandalkan prosesor Mediatek MT6739W yang patut disayangkan karena memiliki performa pas-pasar. Untungnya, Samsung menghadirkan kapasitas memori yang cukup lega 3x32GB. Pada bagian belakang, terdapat 2 buah kamera dengan resolusi 13MP dan 2MP. Sedang pada bagian depan terdapat kamera selfie 5MP. Samsung Galaxy A02 dicampir dapat bertahan seharian berkat baterai 5000 mAh yang dimilikinya. Bicara soal harga, smartphone ini dibantulah dengan harga Rp 1,499 juta. Sama seperti Galaxy A02. Smartphone yang satu ini juga ditunjukkan untuk pengguna yang membutuhkan kapasitas baterai besar. Kapasitas memori yang dapat diperluas dan kamera yang mampu menangkap momen apa saja. Bicara soal layar, Samsung Galaxy A02 menggunakan panel TFT LCD seluas 6,5 inci dengan resolusi HD+. Smartphone ini ditanagai dengan prosesor Mediatek MT6739W yang dipadukan dengan RAM 2GB dan internal memori 32GB. Untuk memenuhi kebutuhan fotografi, tertanam 2 kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 2MP. Sementara kamera selfie beresolusi 5MP. Untuk menduncang semua aktivitasnya, Samsung Galaxy A02 mengandalkan baterai berkapasitas 5000 mAh. Terakhir, kamu perlu menyiapkan dana sebesar Rp 1,349 juta untuk membawa pulang smartphone ini. Realme C11 hadir dengan spesifikasi unggulan berupa baterai belakang. Bicara soal spesifikasi layar, smartphone ini menggunakan panel IPS LCD berbentang 6,5 inci dengan resolusi HD+. Performanya diperkuat oleh prosesor Mediatek Helio G35 yang dikombinasikan dengan RAM 2 atau 3GB dan memori internal 32GB. Untuk fotografi, terdapat 2 kamera belakang dengan resolusi 13MP dan 2MP. Sementara untuk kamera selfie, 5MP. Baterai yang digunakan Realme C11 berkapasitas 5000 mAh. Untuk harganya, smartphone ini dibanderol dengan harga Rp 1,499 juta. Dari Redmi, ada Redmi 9A yang mempunyai keunggulan di bagian baterainya juga. Kalau soal layar, Redmi 9A menggunakan panel IPS LCD seluas 6,5 inci dengan resolusi HD+. Urusan performa, smartphone ini mengandalkan dapur pacu Mediatek Helio G25 yang dipadukan dengan RAM 2 atau 3GB dan memori internal 32GB. Tak seperti yang lain, Redmi 9A hanya membawa sebuah kamera belakang dengan resolusi 13MP dan kamera depan resolusi 5MP. Soal ketahanan baterai, smartphone ini tak perlu dikamu ragukan berkat kapasitasnya besar, yakni 5000 mAh. Untuk membawa pulang Redmi 9A, kamu perlu merogoh kocek sebesar Rp 1,249 juta. Seperti yang kita ketahui, Infinix memang sedang gencar-gencarnya merilis produk terkini di pasar Indonesia, salah satunya ialah Infinix Smart 5. Spesifikasi layarnya diperkuat dengan panel IPS LCD seluas 6,6 inci dengan resolusi HD+. Untuk menunjang aktivitas harian, Infinix menyematkan prosesor Mediatek Helio A20 yang dikombinasikan dengan RAM 2 atau 3GB dan memori internal 32 atau 64GB. Pada bagian belakang, terdapat 3 buah kamera beresolusi 13MP, QVGA dan QVGA. Sedang di bagian depan, terdapat sebuah lensa 8MP yang berfungsi sebagai kamera selfie. Terakhir, Infinix Smart 5 sudah mengusung baterai jumbo berkapasitas 5000 mAh. Kamu bisa mendapatkan smartphone ini dengan harga Rp 1,299 juta. Nah, itu dia. Rekomodasi 5 smartphone HP di bawah 1,5 juta yang sudah mendukung beberapa fitur OK. Sudahkah kamu menentukan pilihan? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomodasi HP terbaik dari Gadgetme.